Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di Channel Pad Gaptek. Waduh, sebelumnya mohon maaf nih, reviewnya jadi telat banget. Karena ya, Alhamdulillah, usaha sewa apartemen harian saya di Bandung... ...kebetulan rame terus. Ntar link Airbnb-nya saya pasang di kolom deskripsi di bawah ya. Buat kalian-kalian yang mau main ke Bandung. Oke, iklan dikit. Oke, so, Realme 9 Pro Plus. Ya, punya duit Rp 5 juta. Di mata saya ini ya. Nggak usah beli hape lain deh. Seriusan. Beli hape ini aja. Wah, fix endorse ini mah. Iya sih, FYI saya nggak bakal bohong juga. Realme 9 Pro Plus-nya kali ini dikasih gratisan dari Realme Indonesia. Tapi, saya nggak dititipin wejangan apapun. Realme cuma ngasih hapenya, terus minta dibikinin video reviewnya. Yaudah, gitu aja. Jadi, semua ocehan saya di video ini tuh tetap 100% menurut pandangan dan pendapat saya pribadi. Oke? So, beli hape ini aja. Karena yang saya nggak suka dari sebuah Realme 9 Pro Plus ini tuh dikit banget, cuma di dua hal aja. Yang pertama, desain back cover-nya yang warna sunrise blue ini tuh menurut saya rame banget. Heboh banget, gitu. Ada kilauan cahayanya lah, ada glitter-glitternya lah, warnanya bisa berubah kalau kena panas dari sinar matahari lah. Nah, nggak tau juga tapi ya, mungkin anak muda jaman now mau jadi malah lebih suka yang kayak gini desainnya. Tapi yang jelas, minyak dari sidik-sidik jari kita gampang banget nempel di sini dan bezel bawah layarnya masih dibilang tebal juga. Intinya desainnya heboh, rame, tapi nggak terlihat dan terasa premium atau berkelas untuk ukuran hape yang harganya nyampe 5 jutaan ya. Ya, bisa dibilang feel-nya 11-12 lah, sama hape-hape 2 jutaan aja. Oke, so silahkan monggo segera dipasangin casing softgel lagi aja. Kemudian hal kedua yang saya kurang shrug. Realme tuh mulai pakai strategi ngambil profit yang lebih besar dari kalian-kalian yang butuh storage ekstra. Karena dengan sengaja menghilangkan ketersediaan fitur slot microSD di sini. Dan memaksakan menjual varian storage 256GB 500 ribu lebih mahal di 5,5 jutaan. Tanpa ngasih tambahan kapasitas RAM. Karena di semua variannya RAM-nya tuh sama, cuma 8GB aja. Biasanya Xiaomi sih yang pakai strategi kayak gini, sekarang diikuti Realme ternyata. Dan udah sih, di dua itu doang catatannya di mata saya ya. Selain dua hal itu, nih hape asli. Keren banget. Karena, oh iya, sebelumnya FYI, Realme 9 Pro Plus yang saya pegang ini tuh varian yang 128GB ya. Yang harga resminya di 5 jutaan. Bukan harga flash sale ini ya. Karena harga flash sale-nya kemarin di 4,5 jutaan aja soalnya. Oke, lanjut. Yang paling keren dari hape ini, menurut saya, jelas ada di hasil foto kamera utamanya dong ya. Karena udah pakai sensor flagship Sony IMX766 plus Optical Image Stabilization. Mungkin kalian juga udah tahu, sensornya tuh dipakai juga sama Oppo Find X5 Pro yang baru aja di launching ya. Yang harganya mungkin di atas 15 juta. Dan juga Vivo X70 Pro saya yang dulu harganya tuh di 10 jutaan. Jadi kalau Realme bilang ini sensor kamera flagship, Realme tuh nggak bohong. Oke, tapi pertanyaannya. Apakah kualitas foto kamera utamanya ini setara sama kamera flagship beneran? Menurut saya, foto Realme ini cuma kalah sama fotonya flagship beneran di kondisi pitch black-nya doang. Dan bahkan, kalau di kondisi selain pitch black, pitch black tuh gelap gulita ya, gelap banget. Secara overall, menurut mata awam saya, jujur, saya lebih favor color science-nya hasil jepretan Realme 9 Pro Plus ini dibandingkan fotonya Samsung Galaxy S22 Ultra saya. Mana HP-nya? Nah, ini HP-nya. Yang harganya Rp 19 jutaan. Ini seriusan ya? Loh, kok di Galaxy S22 Ultra-nya nggak ada watermark-nya bang? Boong kali tuh. Ya, karena emang nggak bisa dimunculin ya watermark-nya. Nggak ada settingannya. Iya nggak sih? Tapi ya, ada kemungkinan karena Galaxy S22 Ultra-nya masih baru keluar. Pakai chipset yang kebilang masih baru banget juga. Jadi, butuh optimalisasi color science kamera lebih lanjut mungkin? Ya, bisa jadi ya. Tapi sementara ini, color science yang ini kelihatan lebih enak gitu lah. I can be lah. Menurut mata awam saya ya ini. Ya, silahkan. Kalian punya pendapat yang berbeda? Boleh banget. Yang jelas, kalau ngomongin foto, saya malah lebih favor hasil fotonya Vivo X70 Pro saya yang lama ya. Yang ternyata, color science-nya tuh cukup mirip sama si Realme 9 Pro Plus ini. Vivo sedikit lebih kontraks memang. Tapi, ya nggak jauh-jauh amat juga lah. Ya, wajar juga sih. Soalnya sensor kameranya sama dan chipset-nya juga sama-sama pakai Dimensity. Lalu yang Vivo sedikit lebih tinggi kasanya. Jadi, ya hasilnya kurang lebih kayak gini, guys. So, jelas ya. Kalau dibandingkan hape yang non-flaksif sih, kamera Realme 9 Pro Plus ini nggak ada lawan lah sementara ini ya. Walau hape-hape mid-range zaman sekarang tuh secara general udah kabilang bagus-bagus hasil fotonya. Tapi kalau kita teliti dan detail liatnya, ngebandinginnya, nah, Realme 9 Pro Plus ini menurut saya masih terlalu imba buat Realme GT Neo 2 sekalipun. Yang harganya bahkan sampai Rp 6,5 jutaan. Kemudian, dibanding Samsung Galaxy M52 5G, hape mid-range-nya Samsung di harga Rp 4,3 jutaan. Yang kalau kalian udah nonton reviewnya di channel Obat Gaptek, pasti udah tau banget kalau hasil foto kamera Galaxy M52 5G ini tuh bisa dibilang hampir identik sama Samsung Galaxy A52s 5G yang harganya hampir Rp 6 jutaan. Bedanya di sini nggak ada Optical Image Civilization dan di kondisi pitch black-nya tuh si Galaxy M52 lebih susah ngunci fokusnya. Udah, itu doang bedanya. Kalau kalian belum nonton video review Galaxy M52 5G ini, nanti saya kasih link-nya di kolom deskripsi ya. Ya, memang di kondisi pencahayaan yang normal sih, keunggulan Realme tuh ya tipis-tipis aja lah. Tapi, seiring merdupnya pencahayaan sekitar, gap perbedaan kualitasnya terlihat semakin jauh. Sub indo by broth3rmax Hasil kamera selfie 16MP-nya juga nggak ada masalah. Oke-oke aja. Dan hasil perekam videonya kurang lebih hasilnya seperti ini nih guys. HP 5 jutaan dibandingin HP 19 jutaan. Ya, memang kalau kita lihat resolusi maksimalnya jelas kalah sih. Samsung ini bisa sampai 8K. Bukan 4K-nya juga bisa 60fps. Sedangkan Realme, kalau mau 60fps tuh hanya bisa di Full HD aja. Sedangkan kalau di 4K hanya maksimal mentok di 30fps. Dan sepertinya juga Realme agak kesulitan, walaupun udah punya Optical Image Realization, untuk menjaga kestabilan hasil videonya. Di resolusi Full HD 60fps. Jadi kalau kamu mau agak-agak slow-mo, nah, ini boleh nih, 60fps ya. Kamu bisa pelanin lagi jadi 30fps. Cuma ya itu, maksimalnya di resolusi Full HD aja. Kalau si Realme, kalau Samsung bisa sampai 8K guys. Ya, memang. Bedanya sama kamera flagship beneran tuh, ada di kamera-kamera pendampingnya ya. Samsung Galaxy S22 Ultra punya kamera ultrawide, yang berfungsi juga sebagai kamera makro, di 12MP. Sedangkan di Realme, ultrawide-nya tuh hanya 8MP, dan makronya hanya 2MP doang. Dan nggak ada lensa tele di sini. Apalagi lensa periscope 10x optical zoom. Tapi ya, yang jelas, jangan turunin ekspektasi kamu terlalu jauh, untuk bisa dapetin hasil foto kamera utama sekelas flagship, di harga mid-range, kalau kamu mau minang si Realme 9 Pro Plus ini. Karena klaim Realme di sektor ini, buat saya sih, valid. Oke? Sorry, saya agak lama ngebahas kameranya, karena memang ini nilai jual utama dari hape ini ya. Padahal, yang lain-lainnya juga, nggak kalah oke loh, kualitasnya. Kayak di sini, udah support 5G-nya Telkomsel dan Indosat, performa Dimensity 920, yang terfabrikasi di 6nm, juga udah oke. Main Genshin Impact di sini dengan grafik medium tuh, lancar banget, dan adem banget. Ya, cukup lah buat kelas hape mid-range ya. Kemudian dipakai main PUBG, apalagi layarnya juga responsif, ayunan gyroscope-nya juga enak banget. Kemudian udah pake layar Super AMOLED 90Hz juga, walau memang belum sampe 120Hz sih, tapi ya masih aman lah untuk kelasnya. Kualitas warna dan saturasinya juga udah oke. Ditambah proteksinya udah pake Gorilla Glass 5, hanya memang buat gamers. Layarnya yang cuma 6,4 inch aja tuh, saya rasa, apa ya, ngepas gitu lah. luas idealnya tuh di 6,6 inch ke atas biasanya, kalau buat gamers ya. Sebenarnya udah stereo juga di sini, satu di bawah, dan satu lagi lebih pelan di earpiece posisinya. Tapi overall suaranya udah enak, dan udah keras juga. So, foto-foto mantap, gaming lancar, dan multimedia cetar. Udah? Belum ternyata. Bonusnya, baterainya 4500 mAh, yang saya rasa udah cukup banget. walaupun cepat low-bath, Doi punya fast charge 60W, 40 menitan tuh langsung full lagi baterainya. Terus haptic feedback-nya surprisingly enak di sini, udah mendekati haptic feedback-nya hape-hape flagship. Android-nya juga udah yang terbaru, Android 12, ada always on display, biar nggak kelewat notifikasi, punya fingerprint di bawah layar, plus heart rate monitor yang canggih juga. Nggak lupa, jack audio hadir juga buat para PUBG player. Oke? Near-fold communication, ada, dan sensor-sensornya jelas lengkap semua. So, saya bilang, apa tadi di awal? Selain catatan didesain sama absennya slot microSD, ini hape, asli, keren banget. So, kesimpulan, ya itu, punya duit 5 juta, di mata saya sih, nggak usah beli hape lain deh. Seriusan, beli hape ini aja. Thanks for watching, semoga-moga videonya bermanfaat. Nico's out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.